Hai kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Tony Hidayat dari Bekasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam alaikatu Buya beberapa hari yang lalu masyarakat dikagetkan oleh berita yang mencengangkan salah seorang warga dari Garut bernama Sen Sen mengaku menjadi Rasul dan mengumumkan kepada hal kepada halayak ramai pernyataan itu dia mengaku dinobatkan sebagai Rasul oleh para jemaahnya saat melakukan munajat bersama kalau di zaman Rasulullah SAW saat ada Nabi palsu langsung diperangi dibunuh bagaimana kalau orang seperti itu di zaman sekarang langsung dibunuh langsung dibunuh saja apa boleh sebab penistaan besar dalam agama kita mohon jawabannya Buya luar biasa Indonesia tuh kaya sekali Nabi itu banyak hampir lima tahun sekali ada Nabi baru top hebat mengaku Nabi cuman yang heran tuh ada yang percaya itu jadi betul-betul luar biasa kita orang pegangannya orang ngaku Nabi dipercaya Nabi Muhammad sendiri kurang diperhatikan baik orang mengaku Nabi Nabi kalau dia asal Islam murtad yang mempercaya dia Nabi adalah keluar dari iman murtad mengaku Nabi murtad kalau dia asal beriman dan yang mempercayai dari ahli iman murtad dan orang murtad memang harus dibunuh cuman bukan tugasmu jadi hukum itu ada dibagi tiga ada hukum imamah ada hukum kodok ada hukum fard hukum fard hukum pribadi individu sholat sholat kan tidak akan bisa menyelesaikan kecuali kita angkat ke mahkamah persengketaan harta Paris dan sebagainya aja mahkamah kodok jadi nggak bisa kita menyelesaikan sendiri harus kodi tapi hukum fard sholat jumat sholat ini urusan pribadi maka urusan pribadi selesaikan pribadi makanya kemudian setelah hukum kodok kodi hakim masalah persengketaan dan sebagainya yang ketiga adalah hukum imamah tidak boleh menegakkan hukum kecuali imam atau yang mewakili imam sebab kalau bagian ini diambil oleh semua orang rancu terus jadi pembunuhan di sana sini alasannya murtad apalagi sekarang gampang orang mengkafirkan kafir syirik konsekuensi daripada kesyirikan apa murtad dibunuh kalau seandainya hukum bunuh dibebaskan ada kelompok yang mudah mengkafirkan dia paling cepat ngeluarkan pedang kafir bunuh kafir bunuh kafir bunuh maka itu namanya hukum imamah maka perlu kami ingatkan kalau ingin berjuang itu urutannya dulu dong jangan teriak-teriak hukum imamah dulu ruang istrinya saja nggak sholat jadi kami mengatakan yang suka nyeru Allahu Akbar jihad dan sebagainya ingin memperjuangkan syarat imamah khilafah atau apa saja kepemimpinan negakan syarat islam ada martabat martabat hukum imamah hukum kodok ada hukum faret hukum pribadi hukum-hukum mahkamah hukum imam besar lah kalau hukum pribadi saja nggak bener engkak tanya ngajak negakan syarat islam dia masih teler kata negakan syarat islam anaknya masih di gundulan negakan syarat rumah itu presidennya kamu istrimu wakil menterinya anak-anakmu saja nggak bisa tegakmu seriak-teriak apa? syarat apa yang mau ditegakkan itu? kata ingin negakan syarat islam mungkin dia jadi presiden buat istrinya saja nggak bisa istri presiden buat anaknya nggak bisa baik kemudian masalah kayak hukum potong tangan cambuk bagi bezina itu adalah hukum imamah tidak bisa orang-orang melaksanakannya karena semuanya perlu proses setelah itu yang berhak melaksanakan adalah pemerintah dan yang mewakilinya tidak boleh ditegakkan orang-orang dan itu bahaya terjadi pertumbuhan darah pada akhirnya nanti ada pun yang terjadi pada orang-orang aku nabi jelas langsung saja diangkat ke mahkamah dia menodai agama karena dia asal islam mengangkat terus selesaikan tapi bukan kita berorang lalu membakar dia mundur yang nggak diperkenankan jadi harus proses dulu sebabnya apa sehat atau tidak akalnya dan seterusnya diproses dulu baru nanti yang berhak memberikan hukuman adalah pemerintah mungkin anda bertanya pemerintahnya bergerak bagaimana misalnya kan bisa saja kan hari ini ada orang waktu itu diadili bisa saja ajukan sampai biasa pemerintah menegakkan kebenaran jadi tugas kita adalah untuk mendorong pemerintah mendukung pemerintah untuk menegakkan kebenaran menyelesaikan masalah semasalah semacam itu hanya yang harus kita fahami tidak diperkenankan orang-orang atau bahkan komunitas sendiri al-bahjah menegakkan hukum nggak bisa ada hukum cambuk di al-bahjah ada hukum campancong di al-bahjah nggak boleh bukan pemerintah disini tapi pemerintah tidak menegakkan ya dosa ditanggung sendiri makanya jangan berani-berani jadi presiden kalau tidak berani menegakkan syariat dosamu gede nanti oh gitu aja direbut kena berat jadi presiden makanya banyak doakanlah presiden semoga Allah mengampuninya semoga Allah Allah memberikan hidayah semoga Allah memberikan kekuatan agar bisa menegakkan syariat kalau tidak dosanya gede dosanya besar tempat perzinaan yang diduga oleh seorang presiden dan dia tahu kalau tidak menghentikan dapat bagian dosa biarpun dia tidak zina ayo kalau tahu di sebuah tempat digunakan untuk mabuk dia menduga saja dan dia bisa menghentikannya apalagi tahu kok dia diam dapat dosa dia makanya orang yang paling perlu banyak dimohonkan ampun yang pertama adalah saya jarang menyampaikan yang tegas saya mintakan ampun semoga Allah mengampuni saya kedua adalah presiden dan pemimpin saya dulu yang banyak dosa ini nyalain presiden saya kok seolah-olah lebih bagus jadi saya banyak kedua maka kadang-kadang kita perlu menyampaikan kebenaran semacam ini tanda cinta kita makanya siapapun yang jadi presiden jadi pemimpin ketahui lah urusanmu hendaknya akhirat yang keutamakan kalau tadi disebutkan ya di tafsir tadi setiap generasi ganti mengganti jadi siapapun pasti diganti oleh generasi selanjut presiden diganti makanya disebutkan kalau kamu pengen masuk ndaknya kamu tahu keluarnya bagaimana dikatakan penyair bahasanya innal amira waladhi yumsi amiran yawma azlihi pemimpin yang sesuguhnya itu adalah pemimpin yang tetap menjadi pemimpin waktu diturunkannya waktu diturunkan tetap pemimpin inzala sultanul imarati jika seorang pemimpin telah hilang kepemimpinannya lam yazul sultanu fadlihi tidak akan hilang kemuliaannya maksudnya apa dia seorang pemimpin karena dia berjuang dengan benar menegakkan syariat kalaupun dia harus berhenti kemuliaan masih tetap sanjungan masih ada dari Allah Rasulullah dan Manusia nasib buruk belum selesai masuk sel masuk penjara dan sebagainya mana kemuliaannya ada makanya paling berat maka yang perlu banyak didoakan kata imam bahasan basri pemimpin yang ditanyakan tersebut ini urusannya dengan pemimpin ini makanya kita membahasan basri kalau seandainya aku punya satu doa yang dikabul siapa yang pertama aku doakan pemimpinkunya aku doakan makanya kita pun saat ini juga ya Allah berikan bimbingan kepada pemimpin kami hidayah jadikan kerinduannya kepada syariat kerindu yang sesuguhnya menegakkan syariat doakan tugas kita mendoakan pun sudah jadi pemimpin siapapun dia baik jadi tadi hukumnya hukum apa tadi memanggal orang aku nabi bukan bagianmu tapi tugas hukum imamah ini tugasnya imam dan siapa perangkat-perangkatnya yang mendapatkan mandat untuk bisa menyelesaikan urusan orang-orang semacam itu tidak boleh debas di dalam kita tidak boleh kita mengadili sendiri tidak boleh bahaya itu nanti terjadi pertumpahan darah sebab sekarang itu ada kelompok yang dikit-dikit menghafirkan di atas bimbar kafir 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 syirik 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 kafir 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 habislah karena orang kafir harus dibunuh na'udhi bilah wallahu a'lam bisawah selamat menikmati